Yang lain ini kemarin saya hitung dari 1250 kita harus nyelam lagi 400 pohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saudara Kita cek hari ini kita ngecek walau kita yang di spot lepnan kemarin yang blukar ekstrim udah kita sulam ya Kita nanam 12 bungkus nyelam habis 7 bungkus Tapi hasilnya nih yang di tempat yang balak yang menunggu sedikit-sedikit Mungkin 10% ya cuma tiga baris yang kegusan yang di bawah pohon ini Nanti kita ambil gambarnya yang lain ini kemarin saya hitung dari 1250 kita harus nyelam lagi 400 pohon Berapa persen 35% contohnya nih ini satu lorong ini ya cuma ada satu sama di belakang saya ada lagi satu Jadi intinya kurang referensi ya Lahan yang terlalu balak ini Langsung kita tanemin Langsung kita tanemin Enggak disemprot Hama yang ekstra Enggak referensi Kegagalannya sangat tinggi Nah ini yang gak terlalu balak Usia 21 hari Coba ntar hitung ntar berapa daun ntar Kelopak daunnya jangan dihitung Ngitung daunnya aja Cabangnya Cabangnya enggak saja 10 ya Berarti kayak tanaman-tanaman sebelumnya 21 hari itu kurang lebih 10 10 daun Yang lain Nih yang kita coba ya Eh yang saya pakai bambu rajek bambu ini pupuk kohe sapinya itu 30 liter plus kohe ayam 20 liter Berarti totalnya 50 liter Satu titik ini 50 liter Dari hijaunya mantep Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan Iya sepuluh 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 daun Terus mulai terolor Di usia Dua puluh satu hari Ya rata-rata seperti itu Paling Paling maksimal itu dua belas Dua belas Dua belas Eh Di usia Dua puluh satu hari Yang saya kasih pupuk dobel-dubel Lumayan bagus Sedangkan ini Yang tidak terlalu balak Boleh dibilang 90% hidup 90% hidup Yooo Ompong 90% hidup Yang kita gagal Yang separohnya sana Yang terlalu Terlalu ekstrim ya bongkoran nih Bongkoran rumputnya Tuh Ini Ini Warisan Timun Suri Puasa kemarin Sengaja kita Enggak kita Musnahkan ya Tapi kita rawat Nah Sedang yang ini Lorongnya Belum kita semprot Makanya Banyak Yang disitu tadi Besok ini Besok ini Kita harus Sudah Sonat ini Kita Mau Bikin Empat Ranting Sekundar Empat Terserah Yang Lahan Di Spot Manto 1 Kita Jalan ke 10 Kalau sekarang Ini Yang disini Mau Cepak Bikin Yang 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 Kita Belum Semprot Lumayan Rumputnya Ya Ini Yang Bukarnya Alang Alang Segala Macem Ini Rata-rata Satu Gumpul Sampai Satu Dua Dekat Empat Lorong Saya Gagal Total Gatot Oh Ya Mabuh Cuma Dua Lorong Yang Yang patut Dipiara Dua Lorong Ini Yang Hidup Yang Lain Saya Yang Terus Yang Sebelah Selatan Kita Ini Yang Disini Cuma Kaya Popo 20 Liter Kita Kemarin Juga Diselam Masih Perlu Selam Lagi Banyak Belang Rontang Banyak Belang Tangga Hewan Dua Lalu Hidup Dua Dua Hidup Terlalu Kanan Kirinya Terlalu Banyak Hewan Serangga Hai serangga kemarin bukit kita itu dari buji udah dibuat dulu serangga ini waktunya saya coba berdiri di dekat pohon duri ini duri temennya duri yang saya traktor kemarin tinggi orang dewasa kira-kira tingginya berapa itu pohon duri 202 meter tingginya adik saya tingginya itu sekitar 168 200 yang kemarin kita hajar pakai traktor atau besok ini mau kita wajar pakai traktor dalam tegak ini nih eh bonggolnya andar kalau di compare sama barang produksi segede apa dar sedang sabu gede lagi gede enggak kalau yang barang produksi setutup botol air mineral lebih gede lagi ya ya kan lebih dari tutup air mineral lebih gede lagi besok mau kita traktor lagi apa bagaimana ini pohon menteru saudara pohon menteru menteru ini ujungnya itu kuning kayak kayak ditaman itu kayak pupus kuning ini menteru kalau orang Lampung ya Lampung khususnya Bandar Jaya Kota Bumi ini prokimal negara ratu wabung Insya Allah enggak asing wih negara ratu salam negara ratu ya agak jamoniko nih pohon pohon menteru kayu menteru ada di jonggul Jawa Barat ini ini sih katanya si tanaman ya bukan 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 liar tapi pernah ditanam nih kembangnya nih nih saya juga tahu pohon menteru baru di jonggul ini ternyata tanaman hutan yang ada di Lampung ditanam di jonggul sini oke le ini bukannya nggak ada yang gede ya tapi gede segede jadi kita sudah diambil diambil kayunya dimanfaatin orang tuh weh sepupuk kandang sebelum dibaca tak berpupuk kandang bersih berdirotari sungkai utara eh panaragan wabung salam buat saudara kita youtuber kita Raja Wali service mafud afandi salam dari jonggul Jawa Barat nih ini kita harus segera eh membereskan lahan ini ya kita lorongnya seperti yang saya bilang di awal lorong ini di usia 25 hari hari sampai 35 hari itu harus kita bajak soalnya walaunya segera lorong ini loh umur 21 tuh udah mulai keluar seluruh nih nggak panjang nih nih nggak panjang nanti kalau telat kita susah traktornya kita susah keganggu sama tanaman makanya dalam waktu seminggu kedepan ini lokasi ini harus kita udah kita rotari ini di rumputnya di spread tapi hasilnya gua 100 persen masih 80 atau 90 persen belum mati sempurna ini dan roller kemarin eh pupuk dasar kita udah pakai Ponska Orea barengan sama nanem umur satu minggu kita udah semprot pakai pakai itu semprot oteng-oteng insektisida udah sama pupuk daun sudah umur 14 hari sudah ini 21 hari harusnya semprot walaupun enggak ada hamanya harusnya kita semprot cuma tadi disini hujan pakai hari ini hujan akhirnya kita ngurus walau yang umur 60 hari kita ini nengok pokoknya harus cari dua hari kedepan harus ada penanganan harus ada penanganan dia yang pokoknya judulnya yang gulma sekitar satu jengkal mau di sistem lorong-lorong gini Alhamdulillah aman tapi yang lukarnya tingginya itu satu dengkul sampai atasnya dengkul waduh sayang nggak ini eh tanaman saya anggap gagal kita nyulam lagi kalau bibitnya dari semayang polybag atau mungkin gelas air mineral total Insya Allah aman kalau udah daun 4 tahun tapi kemarin kita nanu dari biji ini nggak referensi deh saya total berarti 24 24 kantong plastik bibit 24 itu kalau dihitung itu 2400 padahal tanaman saya 1250 kita 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 sulamnya 100% ini tes kalau bibit-bibit mahal ya buat pengalaman teman-teman kalau kemarin punya insektisida banyak sih habis ditanam disemprot nggak apa-apa tapi kalau disektisidanya duitnya tidak pas-pasang ke referensi tetep kudu di rumput dibersihkan dulu kalau masalah bajak belakangan enggak masalah malah bagus nanti gulma susulan dari biji itu nggak sampai tumbuh udah walaunya udah gede oke oke itu aja ya sobat saudara bila tfk walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye